Halo sahabat tewa web, pernah gak sih kamu ngerasa website kamu loadingnya tuh lama banget, pengen tau kenapa? Nah mungkin website kamu masih menggunakan HTTP 1, dimana zaman sekarang udah saatnya menggunakan HTTP 2 guys. Nah kira-kira apa sih HTTP 2 itu? HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah standar protokol website yang biasa digunakan oleh semua aplikasi browser untuk berkomunikasi dengan web server sehingga dapat menampilkan website di layar browser. Teknologi website sudah berkembang pesat selama 25 tahun terakhir dengan adanya CSS, Javascript, dan juga video sehingga membuat tampilan website menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Akan tetapi teknologi protokol website tidak banyak berkembang. HTTP 1 yang biasanya digunakan saat ini dirilis pada tahun 99 dan udah ketinggalan zaman banget guys. Dan ini menyebabkan loading website interaktif semakin lama semakin lambat dan membuat para developer website frustasi. Berbagai teknik telah dikembangkan seperti kompresi HTML, Javascript, CSS, sketching, dan lain-lain. Namun semua itu hanya membuat repot dan gak banyak bantu. Lemutnya website semakin terasa saat diakses melalui handphone atau mobile yang koneksi internetnya cenderung tidak sambil. Ibaratnya nih, mobil yang mesinnya udah ketinggalan zaman, mau bagaimanapun juga kemampuannya itu-itu aja guys. Yang harus diganti adalah mobilnya dengan mesin yang lebih baru dan juga lebih cepat. HTTP 2 adalah protokol website generasi terbaru yang baru saja diluncurkan oleh IETF. Dan kegunaannya adalah memperbaiki kelemahan yang ada pada HTTP 1. Dan membuat load time website menjadi lebih cepat dan juga aman. Nah, apa sih perbedaannya HTTP 1 dengan HTTP 2? It's, tunggu dulu. Sebelum aku menjelaskan, jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau udah, yuk kita lanjut. HTTP 1 hanya memudahkan 1 koneksi untuk tiap objek di web server yang mau ditampilkan di browser. Sehingga ketika 1 halaman website berisi 100 objek, objek bisa berupa HTML, image, CSS, javascript, dibutuhkan 2x 100x koneksi untuk request data dan menunggu respons dari web server. Kalau web server terlambat memproses salah satu request, maka semua request berikutnya akan tertunda dan terjadi bottleneck. HTTP 2 menggunakan teknologi multiplexing sehingga dalam satu koneksi dari browser bisa request dan download beberapa objek sekaligus secara paralel. Berikut adalah ilustrasi perbedaan HTTP dan HTTP 2. Seorang suami pergi belanja ke supermarket dan sudah bawa daftar barang-barang apa aja yang mau dibeli. Oke, kita butuh beli susu, roti, telur, dan juga mentega. Beres. Dia tinggal ambil semua barang didaftar dan pergi ke kasir untuk bayar. Seorang suami belajar ke supermarket tapi gak bawa daftar barang yang mau dibeli. Jadi tiap mau beli, dia telepon istrinya dulu. Sayang, apa kita butuh beli susu? Oh ya? Oke, bye. Nah, gak berapa lama dia telepon lagi. Sayang, sorry, kita butuh beli roti gak ya? Oh, oke. Sip, bye. Setelah ambil roti, dia telepon lagi istrinya. Sorry, Shay. Mau tanya lagi nih, kita butuh beli telur juga gak sih? Oh, oke deh. Sekarang, bayangin, kalau ada 100 barang yang harus dibeli, gimana tuh perasaan istrinya? Capek deh. Nah, dari ilustrasi tersebut, pastinya kamu udah dapat menarik kesimpulan manfaat-manfaat dari HTTB 2. Yaitu, mempercepat loading website secara signifikan dengan menggunakan teknologi multiplexing, konkurrensi, kompresi header, dan juga server push. Menghemat penggunaan resources di server dan klien. Koneksi HTTPS berjalan lebih cepat dan juga lebih aman berkat teknologi kompresi dan enkripsi yang lebih efisien. Memberikan kontrol lebih besar kepada para developer aplikasi untuk mengatur prioritas urutan objek yang mau di-upload lebih dulu. Nah, keren banget kan? Untuk tahu website kamu apakah sudah di-support dengan HTTP 2 atau belum, kamu bisa cek melalui tool gratis berikut ini. Caranya, buka di https.tools.qcdn.com.http2.strip test. Lalu, ketikkan URL website kamu. Dan klik tombol test. Dan hasil test dapat langsung terlihat. Nah, kalau hosting kamu belum didukung oleh HTTP 2, silakan chat Ninja Support DewaWeb caranya. Caranya, buka URL www.dewaweb.com. Klik tombol chat with Ninja Support 24x7 di sini. Isi identitas kamu sesuai form yang ada. Lalu, ketik mau migrasikan website kamu ke hosting DewaWeb. Layanan migrasinya gratis, so jangan ragu-ragu lagi ya. Oke, kita kembali ke bahasan HTTP 2. Well, kira-kira HTTP 2 sudah di-support semua browser belum ya? HTTP 2 sudah di-support oleh browser Internet Explorer versi 11, Firefox versi 38, Chrome versi 42, Safari versi 9, Opera versi 30, iOS Safari versi 9, dan Chrome for Android versi 42. Wow, gak kerasa udah 5 menit? Semoga video bermanfaat ya, guys. Jika website kamu belum berada di web server yang mendukung HTTP 2, segera migrasikan. Sehingga website kamu berada di tempat hosting dengan teknologi terbaik. Alright, guys. Kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja chat Ninja Support kita di jawab.com. Atau kalau kamu mau berbagi pengalaman atau cerita kamu mengenai hosting, langsung aja cerita di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa like and turn on the notification from our YouTube channel. We'll see you next week. Bye!